Intro Inilah suasana BIMTEK Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan di Hotel Tirta Kencana Desa Sri Menanti Kecamatan Bandar Sri Bawono Kabupaten Lampung Timur Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 Tujuan kami melaksanakan pelatihan ini agar semua destinasi pariwisata yang dikelola oleh para kelompok sadar wisata di Kabupaten Lampung Timur bisa menambah wawasan mereka untuk memajukan bagaimana cara tata kelola destinasi pariwisata yang di Kabupaten Lampung Timur bisa lebih maju lagi dan hingga bisa dapat menarik wisatawan yang bisa masuk ke destinasi pariwisata di Kabupaten Lampung Timur Acara dihadiri oleh Kadis Pariwisata Lampung Timur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pariwisata Zurya SEMM Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Idrus Zaman S.T.M.T. Fikri Yenri M.M. Konsultan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Adianto Pejabat Fungsional Pengawas dan Administrator Disparpora serta 5 perwakilan pengurus Pogdarwis Kabupaten Lampung Timur Padahal umumnya Amat Ternyata Tadi saya tersampaikan materi berikutnya Tidak saya mau menyampaikan materi Tapi umumnya Semuanya berpikir Berapa? Padahal urutannya Siapa? Perbuat apa? Bagaimana? Kapan? Dimana? Baru berapa? Artinya bukan ruang yang diri Marketing dalam hal ini Marketing terbagi dua Baik penjualan, sales Atau pemasarannya Nah pemasarannya itu tergantung desinasinya Apa yang akan dijual Terutama setelah masa Covid ini Diharapkan semua desinasi itu masing-masing punya keunggulan Walaupun satu jalur semuanya sama Pantai katakanlah pantai Tapi dia berbeda masing-masing Contoh makanan Walaupun sama-sama ikan Yang satunya ikan panggang Spesial menu-nya Yang satunya Gulai Pindang Itu kan berbeda Sehingga masing-masing punya keunggulan Pelatihan keterampilan tentang industri pariwisata Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dan keahlian dalam manajemen destinasi Promosi dan pemasaran pariwisata Ujar Zuriah Kabit Pariwisata Kabupaten Lampung Timur saat diwawancarai awak media Selama ini yang belum pernah saya dengar ya Kaitan bisnis dan informasi segala macam Itu menurut saya orang-orang wisata itu sangat luar biasa Tambah ilmu sangat bermanfaat sekali Ya harapan ke depan bisa saya lakukan apa yang telah dipelajarkan Atau di materi-materi yang telah lalu ya Mungkin saya selalu akan membawa informasi atau komunikasi Berkaitan ini karena banyak sekali yang kita memang belum tahu Di tempat yang sama Darso Ketua Pengurus Wisata Mangrof Bahari Desa Margasari menyampaikan Saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan BIMTEK ini Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata Acara yang dilaksanakan dari jam 8.30 pagi dan istirahat jam 12 waktu Indonesia Barat Saat makan siang bersama, nampak dengan jelas keakraban antara mereka seolah tiada jengjang dan perbedaan acara Dilanjutkan hingga selesai Muhammad Jahri dari Kabupaten Lampung Timur melaporkan